Ya, Presiden Jokowi nampak tiba di lokasi acara sekitar pukul 21 pada Rabu malam. Namun yang menarik adalah, usai turun dari mobil yang ditumpangi, Presiden dan juga Ibu Negara harus berjalan kaki, menembus gang-gang sempit untuk menuju lokasi resepsi yang berada di desa Sirna Gali, Taman Sari Bogor, Jawa Barat. Ya, berada di lokasi selama 30 menit, Presiden dan Ibu Iryana pun langsung meninggalkan lokasi, setelah sebelumnya menjadi sasaran objek foto dari warga dan juga tamu lainnya. Ada pun pasangan yang menikah adalah Ahmad Al-Fiansyah, putra dari Ali Sari Budin, seorang pawang rusa di isana kepresidenan Bogor. Presiden Jokowi-Dodo menghadiri perayaan ulang tahun Angkatan Muda Seliwangi ke-51 di Bandung, Jawa Barat. Presiden berpesan agar warga Jawa Barat tetap menjaga persatuan selama pelaksanaan Pilkada Jawa Barat. Dalam sambutannya, Presiden Jokowi menyampaikan berbagai perkembangan infrastruktur di Tanah Pasundan, mulai dari pembersihan Sumai Citarum, penyelesaian Bandara Baru Kertajati, dan pembangunan tol Bogor-Ciawi-Sukabumi. Presiden juga menyampaikan progres jalur ganda kereta api serta pembangunan bandara di Sukabumi. Dalam acara ini, turut hadir Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Bin Sar Panjaitan, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan, Wali Kota Bandung Ritwan Kamil, dan Ketua Angkatan Muda Seliwangi Nuri Ispanji Firman. Pemirsa Presiden Jokowi Dodo meminta penggunaan dana desa dioptimalkan untuk menciptakan lapangan kerja. Jokowi mengatakan hal itu bisa dilakukan dengan proyek padat karya sehingga masyarakat bisa mendapatkan transfer dana secara tunai. Jokowi meminta kementerian dan lembaga yang mempunyai program di daerah khususnya desa mengkonsolidasikan kembali perencanaan atau anggaran. Tujuannya agar hasil dari dana desa berdampak pada upaya menekan kemiskinan dan membuka lapangan kerja. Program kementerian di desa juga bisa diperkuat sehingga bisa digunakan untuk mengembangkan sektor unggulan penggerak perekonomian. Menurut Jokowi, dana yang mengalir ke desa makin besar seharusnya bisa membuka lapangan pekerjaan. Sekaligus mengentaskan kemiskinan. Yang perlu kita pastikan adalah dana itu bisa berjalan optimal di lapangan. Pertama untuk hal-hal yang produktif, yang bisa langsung membuka lapangan pekerjaan. Dan kita harapkan semua yang dikerjakan di desa dilakukan dengan warga melalui musyawarah perencanaan pembangunan di desa. Dan yang kedua saya minta penggunaan dana desa ini betul-betul ada pendampingan, didampingi dengan baik. Terkait jenis proyeknya, waktu pengerjaan, dikawal dan juga manajemen lapangannya di awasi semuanya. Presiden Jokowi Dodo meresmikan perluasan terminal domestik dan internasional Bandara Supadio Pontianak, Kalimantan Barat. Dengan luas 32.000 meter persegi, diharapkan jumlah penumpang pun akan meningkat hingga 3,8 juta penumpang per tahun. Direktur utama PT Angkasa Pura II, Muhammad Awaluddin mengatakan perluasan Bandara Supadio sudah dimulai sejak 2015 dan selesai pada Agustus 2017 dengan menelan investasi Rp350 miliar khusus untuk pembangunan terminal. Terminal bandara tersebut diperluas dari 13.683 meter persegi menjadi 32.000 meter persegi. Jumlah penumpang yang sebelumnya mencapai 1,5 juta orang per tahun, kini diprediksi bisa mencapai 3,8 juta penumpang setiap tahun. Demikian juga landasan pacu yang saat ini mencapai 2.250 meter x 45 meter, ditingkatkan menjadi 2.650 meter x 45 meter, dan akan ditingkatkan lagi pada tahun depan menjadi 3.000 meter x 45 meter. Saya tadi melihat dari depan terminal Bandara Internasional Supadio Pontianak ini begitu sangat megahnya dengan ornamen daya yang sangat arsitektural, dan kita harapkan bandara ini mencukupi untuk penumpang yang sudah setiap tahun. Presiden Jokowi tiba di pusat perbelanjaan di Botani Square, Bogor, Jawa Barat, pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dalam kunjungan itu, Jokowi mengajak putranya Kaisang Pangarap, Gibran Raka Bumung, berserta istri dan cucunya Janetes. Jokowi yang hanya mengenakan kaos oblong menyempatkan diri untuk bermain kereta api bersama cucunya dan melunjukkan kebolehan yang pemain eksket. Mengunjung mali yang melihat kedatangan Jokowi langsung memintanya untuk berfoto bersama dan bersalaman. Usai bermain, Jokowi dan Buarteng langsung memasuki toko elektronik dan membeli alat pencukur kumis seharga 1,1 juta. Seperti biasa ya, Jokowi ini datang ke momen. Tapi yang menarik adanya Jokowi menggunakan kaos Bali. Maksudnya apa ini? Ini untuk mempromosikan Bali. Kita tahu bahwa para wisata Bali sempat terpuruk. Katanya banyak yang bilang terpuruknya itu lebih dalam dibandingkan dengan bom Bali waktu itu. Karena Gunung Agung ya? Gunung Agung, karena ketidakpastian itu. Sekarang sudah mulai naik lagi. Dan selain mengunjungi pasar, mal, Jokowi juga kemarin terjebak kemacetan. Ini menunjukkan bahwa Jokowi adalah seorang susok yang manusia biasa juga. Tidak mau dispesialkan seperti memang seolah-olah seorang raja. Tidak ada pengamanan atau pengaturan lau mentas khusus untuk Presiden Jokowi ya. Mudah-mudahan dengan tadi Presiden Jokowi memakai kaos Bali itu terus mempromosikan wisata Bali dan semakin banyak pengunjung yang kembali-kembali karena Bali sebetulnya aman ya. Jokowi itu seorang marketer yang baik ya. Akibat penutupan Jalan Jati Baru Tanah Abang Jakarta Pusat selama 10 jam. Para supir angkutan ini berharap ada penataan ulang dan sosialisasi. Dan hal ini dikelutkan supir mikrolet yang biasa melintasi Jalan Jati Baru Raya Tanah Abang Jakarta Pusat. Kurangnya sosialisasi dinilai supir angkutan umum ini membuat rute jadi tidak beraturan dan menyebabkan banyak penumpang protes. Akibatnya penghasilan para supir angkut ini menurun hingga 50% dari pendapatan rata-rata. Para supir berharap ada penataan ulang dan sosialisasi sehingga angkutan kota tidak dirugikan. Belum, belum. Tidak ada, Pak. Belum ada sebelumnya, Pak. Pemirsa penataan kawasan Tanah Abang resmi dilakukan mulai hari ini. Penataan dilakukan dengan menutup jalur jalan bagi kendaraan dan khusus digunakan bagi pedagang kaki lima dan menyediakan bus Raja Kata gratis untuk angkutan warga. Penataan sering menjadi momok bagi pengambil keputusan dan juga sebagian warga Jakarta. Regulasi demi regulasi dilakukan guna mengembalikan pesona Tanah Abang. Konsep penataan tahap pertama kawasan Tanah Abang Jakarta Pusat dibuat dengan melibatkan moda transportasi masal dengan pusat pendagangan. Penataan dilakukan dengan menutup dua jalur jalan Jati Baru Raya mulai dari pukul 8 pagi hingga pukul 6 sore. Sisi timur dijadikan sebagai lokasi tenda pedagang kaki lima, sementara sisi barat digunakan untuk shelter bus tersejakarta. Namun penataan hari pertama Tanah Abang ini mendapatkan protes dari warga yang tinggal di sekitar. Jati Baru Raya mulai dari pukul 6. Jati Baru Raya 10 itu aset jalan dipakai buat pedagang. Jati Baru Raya 13 dipakai jalan. Di gandang dipakai pedagang. Semua. Jalan sana itu bukan pedagang. Sekarang ini semua ditutup ini. Bagaimana kita mau. Saya aja jalan jauh banget. Pembelah BKI Jakarta menyiapkan tenda untuk 400 pedagang kaki lima selama penutupan jalan berlangsung. Di sisi lain, beberapa bus Transjakarta disediakan sebagai fasilitas angkutan warga yang akan melintasi kawasan Tanah Abang. Beberapa layanan syarne bus Transjakarta disediakan di Jalan Jati Baru Raya, Jalan Kebon Jati, dan Jalan Mas Mansur. Dari Jakarta, Aflas Kalo Kito, Don Bosco, Metro TV. Dipersembahkan oleh Politron. Inilah headline news pukul 18 waktu Indonesia bagian barat. Pembrok BKI Jakarta beralasan penutupan ruas jalan di Pasar Tanah Abang terkait dengan penataan kawasan Pasar Tanah Abang. 400 pedagang kaki lima diberikan ruang berjualan secara gratis. Menurut Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, penataan kawasan Tanah Abang dengan menutup salah satu ruas jalan di Pasar Tanah Abang merupakan tindak lanjut untuk memberikan ruang kepada 400 pedagang kaki lima untuk berjualan dari pukul 8 pagi hingga 6 sore. Ia berujar, PKL diberikan kesempatan menggelar rendagangan tanpa harus khawatir di Razia Satpo PP. Selain itu, fasilitas untuk PKL Pasar Tanah Abang dilakukan Pemprov DKI Jakarta karena menganggap Tanah Abang mempunyai nilai sejarah panjang dan menjadi salah satu ikon dari Indonesia agar terbebas dari kesempatan. Kepala, sebetulnya area protor di Pemprov DKI Jakarta Anies Baswedan, jadi kita saksikan tadi semua pentingan bisa dipakses dikasih bagi perjalanan kapi protor diberikan PKL, bagi PKL disediakan lahan untuk mereka bisa berjualan. Pukul 18 atau jam 6 sore adalah batas waktu penutupan akses jalan menuju Tanah Abang. Dan kita akan bergabung bersama mendengarkan saya, Wida Elizabeth, yang saat ini berada di kawasan Tanah Abang. Wida, bagaimana situasi dan kondisi Tanah Abang usai penutupan jalan selama kurang lebih 10 jam. Ya, Robert, penutupan jalan Jati Baru Raya yang terletak di depan stasiun Tanah Abang sejak pukul 8 pagi hingga pukul 18 petang ini, sudah diperlakukan mulai hari ini. Terlihat saat ini puluhan tugas sudah berjaga di satu jalur yang ditutup, dan saat ini di belakang saya juga terlihat ada beberapa kendaraan yang sudah mengantri dan menunggu jalur yang dibuka, karena menurut informasi jalur akan dibuka pada pukul 18. Artinya sudah 10 jam satu jalur ditutup dan dikhususkan untuk PKL. Memang tadi terlihat sejak pagi beberapa petugas sudah berjaga di sepanjang stasiun Tanah Abang untuk menjaga jalur ini. Setelah itu disediakan pula bus Transjakarta gratis untuk membantu akses warga yang tidak melintas, karena sejak pagi kendaraan tidak diizinkan untuk melaju di jalur ini. Dan jadi, para kendaraan ini masih menunggu kapan jalur ini akan dibuka dan boleh dilintasi kembali untuk kendaraan, sehingga mereka bisa melalui jalur yang akan dilewati menuju ke arah Tanah Abang. Robert? Baik, terima kasih Widya Elisabeth atas informasi Anda. Di luar deh. Tapi karena banyak sekali memang yang sudah dicuitkan, yang sudah diposting oleh teman-teman, ini semuanya jadi tagar, menjadi trending, bahkan sudah dari tadi pagi jam 5 pagi. Perlu saya baca nggak caption saya? Boleh, boleh. Capsun apa sih? My mom. Kece. Sama siang, Tante yang sedang menyaksikan. Kita akan lihat lagi ya. Jadi, sekali lagi kita ucapkan selamat hari Ibu untuk seluruh Ibu-Ibu perkasa di Indonesia. Kita beralih yuk ke trending topic berikutnya. Di hari Ibu ini kita ke persoalan Ibu Kota, di mana katanya ada konsep baru yang akan diterapkan ke kawasan Tanah Abang Jakarta. Jadi, Tanah Abang baru mungkin. Dan mulai hari ini, Pemimpin Terdagai Jakarta melutup ruas jalan di depan Stasiun Tanah Abang Jakarta sejak pukul 8 sampai pukul 18. Nah, ruas jalan yang ditutup ini akan dialihkan untuk membeli ruang berjualan bagi para pedagang Kaki Lima. Di mana, segini ada 400 PKL yang difasilitasi dengan menyediakan tenda secara gratis. Ah, oke. Konsep baru pendataan kawasan Tanah Abang ini, Pemirsa, sebagai upaya sterilisasi trotoar dari PKL dan memudahkan pejalan kaki untuk berlalu lala. Tentunya ini, gunanya Tanah Abang itu kan banyak pasti ada retanggapan dari warga pasti selain ada katakan macet ataupun penuh ataupun juga revitalisasi begitu. Lantas apa katanya warganet terutama bagi mereka sebagai pengguna jalur pejalan kaki di sekitar kawasan Tanah Abang? Jangan-jangan pejalan kaki disalahin lagi katanya sebagai sanggup macet. Coba kita akan lihat dulu, ceritakan dari warganet terkait konsep baru yang akan diterapkan di Tanah Abang. Ini ada risetawan, mudah-mudahan memberikan solusi kemacetan disana. By the way, bagaimana jika semua PKL menuntut diperlakukan sama dengan rekan-rekan di Tanah Abang, katanya. Itu juga ya. Itu menjadi pertanyaan juga. Tanya saya juga. Jadi at, jel, underscore queen. Oke, bagus namanya. Semoga bisa jadi kayak Sibuya yang di Jepang, kata orang-orang penakit Jepang. Semoga orang-orang sadar dan kurangin bawa mobil dan motor. Jadi pengen coba Tanah Abang X-clawernya. Ah, malah lebih friendly ya. Sayang gedung Pasar Tanah Abang ini...